Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana anak-anak kabarnya hari ini semoga kalian selalu diberi kesehatan diberi kemudahan dalam belajar dan semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK di kelas 2 sebelum kita menuju ke materi anak-anak mari kita berdoa terlebih dahulu tundukkan kepala dan angkat kedua tangan kalian silahat radina bin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala lihi wa tibriyati shayulahumul fatiha a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilan amin arrahmanirrahim maliki yaumid din iya kanakbudu wa iya kanasta'in ihtinasirotol musta'im ratal ladina angam ta'alayhim wa iri ma'udhu wa ala lihi wa labda'alin amin raditubillahi robba wabilislami dinah wabilukhamadina biya wa rasulah rabbi sidani ilma wa rasulani fahmah wa jalni min ibadika sholihin amin baik anak-anak untuk materi di pembelajaran pertama ini di tema 1 dan sub tema 1 yaitu mengenai variasi gerak lokomotor masih ingat kan anak-anak di kelas 1 kita belajar sudah belajar mengenai gerak lokomotor apa itu gerak lokomotor gerak lokomotor adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat atau lebih mudahnya untuk diingat-ingat yaitu dia bergerak kita bergerak dan berpindah tempat contohnya berjalan berlari melompat dan meloncat di pembelajaran pertama yaitu kita mengulangi lagi yaitu gerak dasar berjalan ada cara-caranya agar kita bisa berjalan dengan benar yang pertama sikap berjalan yang benar adalah yang pertama biasakan tubuh tegak tubuhnya tegak tidak boleh membungkuk pandangan matanya ke depan tarik bahu sedikit ke belakang ayunkan lengan selama berjalan nanti videonya untuk gerak berjalan ini akan di share oleh wali kelas kalian di grup kelas gerak berjalan dibagi menjadi beberapa macam ada gerak berjalan ke depan gerak berjalan ke belakang gerak berjalan ke samping dan berjalan berkelompok dengan rapi ketika kita berjalan ke belakang itu kita menggunakan tumpuan ujung kaki kalau kita menggunakan tumpuan telapak kaki atau kaki belakang ketika berjalan ke belakang kita akan terjatuh akan mudah terjatuh jadi ketika berjalan ke belakang kita menggunakan tumpuan dengan ujung kaki kemudian berjalan ke samping atau bergeser ke kanan dan ke kiri ada yang membedakan gerak berjalan ke depan dan ke belakang ke samping dan berkelompok kalau ke belakang menggunakan ujung kaki agar kita tidak terjatuh kalau ke depan bisa menggunakan ujung bisa menggunakan telapak kalau ke samping juga sama menggunakan telapak kaki dan ketika kita berjalan berkelompok kita harus berjalan dengan rapi menyesuaikan dengan kelompoknya ketika kita berkelompok di jalan kita harus mematuhi peraturan yang ada di jalan harus berjalan dengan rapi tidak boleh mengganggu jalannya orang lain oke mohon maaf anak-anak videonya ini akan di share nanti di grup kelas kalian oke tapi jangan lupa ya anak-anak sebelum kita berluar raga kita harus apa dulu? pemanasan tujuannya untuk apa? agar tubuh kita terhindar dari cedera setelah itu kita olahraga setelah olahraga kita minum terus cari tempat yang tertuh luruskan kaki kalian untuk melakukan gerakan pendinginan coba kalian di rumah melakukan gerakan menirukan hewan berjalan menirukan hewan bisa harimau bisa berjalan menirukan hewan dan yuyu ke piting ke samping terus menirukan hewan undur-undur atau kerajalannya ke belakang dan masih banyak lagi cukup kalian lakukan di rumah tidak usah dikirimkan di link jangan lupa ya anak-anak di rumah tugasnya dikerjakan dan dipahami ya tugas di google formnya oke anak-anak itu tadi adalah variasi gerak manipulatif atau teknik dasar pada sepak bola melibuti passing menendang bola ke arah teman terus kontrol menghentikan bola dribbling mengiring bola shooting menendang bola ke arah gawang heading menyundul bola dan trok in atau melempar bola saya rasa materi yang disampaikan Pak Firsa sudah cukup apabila nanti kalian kurang jelas bisa bertanya ke Pak Firsa langsung atau mencari sumber lain di youtube terima kasih anak-anak atas perhatiannya tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa ibadahnya serta semangat dalam belajarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh